Taukah kamu bahwa ada seorang toko besar yang sukses mengislamkan ratusan ribu warga Afrika? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Saidil Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Hadad, salah satu pembesar alawiyin di zamannya. Beliau lahir di Bandar Koidun di Wadi Amat Hadromot pada tahun 1907. Beliau tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga pecinta ilmu. Salah satu guru beliau di kala muda adalah Al-Habib Alwi bin Toha Al-Hadad, Mufti Johor yang kala itu masih tinggal di Hadromot. Bersama Habib Alwi, beliau sering diajak berziarah ke kota Tarim dan mengambil ilmu dari para pembesar ulama di kota Tarim, seperti Habib Abdullah bin Umar Asyatri. Lalu, apakah beliau pernah ke Indonesia? Kan beliau murid Habib Alwi Mufti Johor yang pernah menjadi pendiri Robita Al-Awiyah di Indonesia. Jawabannya pernah. Kala itu, usia beliau genap 27 tahun. Beliau diajak sang guru untuk menuju tanah Jawa. Di Jawa, beliau berkesempatan menimba ilmu dengan ulama Jawa kala itu, seperti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Habib Ali Kuitang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, dan Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Hadad, Bogor. Hingga di tahun 1929, beliau hijrah ke Afrika Timur. Di sanalah beliau berjuang menyebarkan dakwah di negara-negara Afrika, seperti Uganda, Kenya, Komoro, dan Zanjibar. Di negeri Zanjibar inilah pertama kalinya beliau menginjakkan kaki di tanah Afrika. Selama di Afrika, beliau mendapatkan perhatian khusus dari seorang pembesar ulama di Afrika, yaitu Al-Alama Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumayt. Beliau berdua bersama-sama aktif berdakwah hingga ke pedalaman Afrika. Dengan kegigihan dan kemuliaan ahlak beliau, banyak yang masuk ajaran Islam. Hingga sekarang, tanah Afrika makmur dengan kaum muslimin di sana. Berkat dakwah Al-Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Hadad. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya! Sekali lagi ya! Terima kasih telah menonton!